Bang, apa bener? Sekarang tiap peluang dari luar negeri, koper kita dibongkar-bongkar. Semua gara-gara just-tip milk bun yang viral. Menarik nih, milk bun itu roti dari Thailand yang lagi viral. Makanya banyak yang mau just-tip. Nah, masalahnya pas dikumpulin ternyata yang just-tip milk bun sampai 1 ton. Katanya banyak banget nih reseller yang mau bisnis ini. Cara teknis ini ilegal, jadi kayak penyelundupan. Doalnya, maksimal total perupangan yang dibawa oleh penumpang pesawat itu cuma boleh 5 kg aja. Makanya dimusnahkan semua itu milk bun sebanyak 1 ton. Sayang memang. Cuma ya, mau gimana lagi? Peraturannya begitu. Lagi kalian kalau mau kayak gini ya, lewat cara yang legal aja. Dikirim lewat kargo dan bayar biaya cukai. Nah, nggak lama kemudian, biaya cukai batasi jenis bawaan dari luar negeri. Alas kaki, tas, HP, cuma boleh 2 pieces per penumpang. Nih, daftar barang bawaan penumpang yang dibatasi. Kamu bisa screenshot dan baca sendiri. Bahkan, ada yang bilang kalau kopernya diobrak abrik, buat mastiin kalau nggak ngelanggar peraturan baru ini. Oh nggak sih, ini cuma oknum ya? Kalau sendiri, oknum di sini banyak. Oknum kok banyak?